Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkai segalanya amin ya robbal alami ke sidraping waduh mantap nih lagi rame ya teman-teman ya jadi selain teman-teman mengerjakan dan mengikuti perjalanan painetuk dimana painetuk itu kan ada informasi terbaru ya di dashboard masing-masing bisa dilihat sudah ditargetkan di 2024 untuk Open Mainet jadi sambil menunggu dan ini juga tidak kalah menghebohkannya karena penggunanya juga banyak dan memang sidra ini tergolong apa namanya developernya menargetkan ini menjadi stablecoin Nah jadi untuk saat ini teman-teman sidra semua sedang menunggu peer-to-peer kewasi dan ini ada informasi terbaru per hari ini teman-teman di Twitter resminya silahkan dicek di sini ada beberapa ada tiga poin yang disampaikan ya Coba kita lihat artinya saya sudah artikan teman-teman sidra coin adalah koin utama ya koin utama yang anda miliki jadi destinasi terakhir dari penambangan kita yang bisa di apa convert ke USDT atau ke apa itu itu di posisi kita sidra coin SC berarti ya apa namanya tokodenya ya yang kedua token sidra jadi ST atau TS ya sidra token token sidra adalah jumlah token yang anda terima dari validasi harian jadi kita klik sehari dapat dua dapat dua itu baru token bukan koin ya jadi masih token Anda dapat menukarkan dengan koin sidra nanti akan ditukarkan berapa jadinya nanti ada di bawah keterangannya nih token referensi nah token referensi itu kan golongannya adalah token sidra poin yang kedua diatas ya diberikan kepada Anda berdasarkan jumlah total orang yang bergabung dengan sistem karena Anda jadi kalau misalkan ada 67 orang ya 67 koin berarti ada 100 orang ya 100 koin berarti kan gitu ya bergabung dengan sistem karena Anda setiap token nah setiap token itu dapat ditukar dengan 10 koin sidra jadi kalau satu token misalnya satu orang ya satu token kan kita dapat nah itu dikadi kali 10 berarti sebetulnya kita dapat dari satu orang itu 10 koin sidra ya jadi sampai situ paham ya Anda hanya dapat menukar token rujukan dari wasit yang telah menyelesaikan proses KYC jadi artinya maksudnya disini kita bisa menukarkan token tersebut kalau memang atau mengklaim token tersebut kalau memang referal kita sudah kewasi gitu ya Nah kemudian dibawahnya ada susd nah ini mungkin sidra usd dipatok ke sidra usd ya artinya lambang susd ini sama dengan sidra usd singkatannya gitu ya sqar nah ini ini token yang keluar dari Maret ya 2023 ini ya tapi harganya memang belum besar sqar dipatok ke real Qatar ya dipatok ke real Qatar setiap satu usd sama dengan 3,6 Qatar real Qatar ini ya qar itu berarti ya tetap katanya ya fix ya artinya satu usd apa namanya 3,6 qar ini berarti sekitar berapa ya ya sekitar 4000 lebih lah ya 4700-4800 karena kan dikali 3 ya 3,6 berarti ya di sini ya 3,6 1 qar nya ini ya 4000 lebih karena satu usd 15500 sekarang ya teman-teman ya Nah ini untuk bocoran harga dari developer dari pengembang dari core team ya dan pastinya untuk sekoincidenya ini kita belum tahu ini sementara konversi daripada sqar ini nah sqr ini kita lihat nanti ya nanti ya ini apa namanya pemahaman di Twitternya saja nah contoh seperti ini ini di Twitternya dilampirkan oleh di depnya ya ini eksternal walet MG sidra dari sini kan ada beberapa token ya sidra coin ada sidra token ada ada referral token ada si susd token ada sqar token jadi ada seberapa ini 12345 ya Nah yang nanti terakhir itu yang paling atas sidra coin Nah baru kita bisa tukar ke USD mungkin tapi ini di sini belakangnya juga ada 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 USB nya ya ini kan misalkan contoh yang kedua nih sidra token ST ya ini ada 874 nah entah jadi berapa USDT nih apakah dia langsung ke USDT bisa atau langsung ke apa di convert ke sidra coin dulu dan biasanya di sini makanya kan ada swap biar ada menu swap disini nanti tapi untuk saat ini kendala akses ya di kita semua apa eh penambang sidra itu aksesnya kalau bahasa di grup saya ini ampul-ampulan ya logo sidra nya itu ampul-ampulan kagak masuk-masuk ya turun naik turun naik Oke ya ini kemudian ada S apa referal token ya ini untuk referal tokennya RT ya di sini ya RT singkatannya 329 bisa karena yang tadi dibilang satu RT ini berarti 10 SC nanti nah ini berarti 329 dikali 310 Wow luar biasa ya berarti sikit berapa dong 3290 sidra coin kalau di convert ke SC ya Wow luar biasa nah ini yang kita yang kita tidak tahu SC ini berapa gitu ya kemudian SUSD nah ini SUSD adalah sidra USD token ya di sini nah mungkin ini artinya sama dengan satu USD kalau satu SUSD ya satu USD sih kayak gitu kan ya kemudian SQAR token ini nanti kita coba lihat ya Oke kita langsung kita lihat di sini dulu tapi ini tampilan ini di kita belum ya teman-teman ya ini hanya kiriman di cuitannya devnya ya atau core teamnya seperti ini nanti mungkin kita akan seperti ini ini gambaran yang diberikan saja ya gambaran yang diberikan nanti akan penampilannya token ada beberapa seperti ini tapi kalau untuk SQAR token itu sudah ada smart contract nya saya cari tadi ada sudah ada harganya pun sudah ada ini dan hanya saja belum-belum familiar ya ini sudah listing dimana saya juga belum belum nemu ya nanti next bertahap aja ya pelan-pelan teman-teman ya oke kemudian nah ini saya coba cek Oh ini kita berbicara sebelum praktek ini kewasi ya oke teman-teman ya ini untuk informasi di awal saja nah ini untuk satu kata Ririal equal ini 4236,62 rupiah ya 4200-an lah satu Rial Qatar ya nah ini untuk perhari ini ya saya rekod harganya nah kemudian saya coba search ya di Google ini ada nemu di sini memang squid ARB ini SQAR tadi dan ini ada di jaringan Arbitrum ya teman-teman ya ada di jaringan Arbitrum memang kalau di sini ini besarnya sudah jalan ya tradingnya sudah jalan dan di sini ada teman-teman kalian bisa lihat Squid ARB token price ini 0,051 ya artinya 0,05 dolar ya berarti berapa tuh ya sekitar seribu ya sekitar seribu rupiah atau 800 rupiah ya seribuan lah ya mungkin ya Nah jadi ini tapi entah apakah ini yang dimaksud ya SQAR tadi tetapi memang ketika saya coba search ya SQAR ini memang di apa namanya arahnya ke sini semua untuk smart kontraknya sama ya ya tapi ketika kita lihat keterangan di sini ya ini belum belum bisa memberikan secara gamblang harga daripada sidra coin itu menjadinya berapa gitu ya teman-teman yang jelas SQAR ini kalau teman-teman search di Google Google coba kita lihat ya SQAR teman-teman ya SQAR token nah coba kita search nah disini kan SQAR token ada di Arbitrum ya di rbscan.io ini ada di top 100 token.com juga ada sama SQAR ya di sini nanti yang tadi ya yang screenshot yang saya tunjukin nah ini di squid RB atau singkatan SQAR token di sini juga trackernya di Arbit scan ada dan supply nya 1 miliar ya 1 betul-betul 1 miliar untuk total supply nya nah ini saya baru tahu sih sebetulnya SQAR ini karena nggak terlalu familiar tapi it's ok yang pasti saya hanya nunjukin ke teman-teman bahwa yang dimaksud ini SQAR apakah tadi itu kalau memang harganya 0,0 sekian ya berarti memang seperti itu tapi kan tidak bukan berarti menentukan harga sidra coin seperti itu ya tapi yang jelas untuk apa satu token dari reperal ini bisa menjadi 10 koin itu yang sudah pasti yang udah ketahuan kemudian sidra USD token itu sama dengan 1 USD ya itu yang sudah pasti ada dua nih ya kemudian sidra token ini belum belum ada informasi sidra token jadi berapa sidra coin atau akan sama dengan reperal token ini nah kita nggak tahu nanti ini karena memang yang semua sekarang akses macet ya temen-temen jadi tidak lancar untuk melakukan keiwasi juga baik ini hanya sekilas informasi saja yang diinformasikan dari berdasarkan cuitan daripada pengembang kita coba praktek untuk keiwasinya temen-temen nah temen-temen masuk ke apa namanya masuk masuk ke kycpot.com ya masuk ke kycpot.com nah kemudian apa klik tiga arsir di coba nanti kita coba kita praktekkan langsung deh nah ini temen-temen ya di sini ya klik aja yang tiga arsir di sini ada kyc dokumen kita klik seperti ini kyc dokumen dan ini kalau yang belum kewasi gambar video icon video ini kan masih warna biru nah kalau saya kan sudah ini selfie nah ini selfie apa namanya kalau karena kalau ini belum ini ijo kalau udah ngelakuin selfie ini jadi eh apa biru sorry kalau udah jadi ijo nah seperti ini ini kan belum berarti nah kalau misalkan kita klik untuk peer-to-peer nya dia hanya muncul keterangan perlu proses verifikasi ya menggunakan dua orang katanya gitu nah tapi kan gini relate untuk harusnya kalau misalkan memang kita menggunakan link share ya tombol share yang ada di sidra nya itu akan terkoneksi ke kycpot ini harusnya di sini ada kotak ya di sini ada kotak untuk mengaitkan antara Gmail dua orang tersebut dengan apa namanya platform kycpot punya kita akun kita harusnya begitu tapi ini masih seperti ini artinya belum temen-temen kita tunggu saja ya kita tunggu tahu saja apa namanya langkahnya seperti apa atau mungkin temen-temen ada tahu caranya mungkin sudah nemu bagaimana silahkan share aja informasikan saja ya Oke kita coba chat lanjut seperti ini misalkan nah ini temen-temen tadi waktu saya awal ini kan masih biru ya di sini ada go need best tracing ya artinya kita klik go saja nah kalau ini masih biru klik go saja maka nanti akan seperti ini tampilannya happy emotion natural emotion jadi ada dua ketawa sama biasa gitu loh ya pas ketika keluar nanti klik aja warna biru ini ya tulisan yang di bol biru ini kita tinggal klik kemudian nanti akan ada kotak video ya nah kotak video langsung kita happy dan natural biasa nah ketika itu sudah selesai dan ada notifikasi berhasil ya maka disini akan hijau seperti ini teman-teman tinggal yang ini tadi nah ini teman-teman belum jadi sabar aja kita tunggu mudah-mudahan segera ya secepatnya nanti kita informasiin lagi sementara sampai saat ini kita lakukan keiwasi verifikasi muka sendiri saja di sini ya Nah jadi teman-teman silahkan selesaikan ini aja dulu sampai di sini ya nanti tinggal untuk peer-to-peer-nya peer-to-peer-nya ya di sini nanti kalau misalkan memang sudah oke ya kita informasiin lagi itu aja teman-teman ya informasi terbaru jadi yang belum melakukan KYC verifikasi muka sendiri silahkan lakukan sampai sini berarti kita tinggal terakhir ini peer-to-peer dan ini apa namanya review oleh KYC fortnya baru nanti oke ya baru nanti oke di sini ya itu aja teman-teman eh mohon maaf bila ada salah salah kata ya mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman yang belum bisa normal login atau masuk sabar apa mungkin karena memang cuaca jaringan atau mungkin dari sananya akses daripada ininya masih padat jadi di jaringannya platformnya ya jadi silahkan aja diusahakan kerjakan di kyc fort.com aja dulu ya Oke itu aja teman-teman mohon maaf bila ada salah-salah kata wabila tipe kode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh